Intro Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Bintan, sebanyak 4.435 nelayan telah terproteksi BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dikatakan Sekda Bintan Roni Kartika pada saat temu wicara di kantor Desa Kelong, Kejamatan Bintan Pesisir. Roni Kartika menyebutkan, untuk di Desa Kelong ada sebanyak 369 nelayan atau lebih dari 8 persen dari 4.435 nelayan telah terproteksi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah, khususnya untuk menjaga dan melindungi nelayan. Selain itu, Roni menjelaskan bahwa Pemda Bintan juga telah membayarkan sejumlah premi BPJS Ketenagakerjaan, agar para nelayan merasa nyaman saat bekerja. Kita ingin pastikan bahwa penerimanya tempat sasaran. Apakah penerimanya tempat sasaran, tentu kami perlu juga masukkan. Hari ini mungkin Pak Sapsu menggodo data. Ada tim pendatang di tingkat bawah, yang betul-betul update melalui tim yang dikola melalui operator C&D yang ada di desa dan keluarga masing-masing. Pada tahun ini, Pemda Bintan telah menganggarkan sejumlah pembangunan senilai 1,506 miliar rupiah untuk kecamatan Bintan Pesisir. Pembangunan itu diantaranya untuk pembangunan pagar lapangan voli desa Numbing, rehabilitasi rumah dinas SDN 3 dan SDN 4 Bintan Pesisir, pembangunan laboratorium komputer SDN 004 Bintan Pesisir, pembangunan batu miring SDN 002, pembuatan keramba jaring apung, pembangunan pelantar atau tambatan perahu di desa Numbing dan desa Kelong. Muhammad, GoTV News melaporkan.